Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Uh Haji Banjar Sahabat-sahabat Uh Kaji Banjar Alias Utuh Kacil Alias Utuh Halus Jembur Banjar Yang masih setia mendukung Dan subscribe-subscribe Dengan Uh Haji Banjar Juga kawan-kawan Yang kepengen terus Mendapat pembagian ilmu Dari saya Pembagian pengalaman dari saya Kali ini saya kembali Unboxing Pesanan yang saya pesan online Untuk peralatan-peralatan Keseharian saya Untuk mendukung hobi-hobi saya Oke kita buka saja Langsung Wah sudah saya potong Ini dia Saya pesan Kabel yang Murni tembaga Kabel last listrik Saya Yang murni tembaga ini Bungkusnya luar biasa Kita akan ukur Saya pesan Ini katanya 5 meter Katanya sih 5 meter Saya penasaran saja Sebenarnya ini tidak perlu di unboxing Cuma beri kabel Oke 5 meter katanya saya ukur ya Satu Satu Dua Sudah 3 Lebih dari 3 depah 3 kali 100 450 Ya betul ya Ini panjangnya betul 5 meter Untuk apa kabel ini Ini bukan kabel Sembarang kabel Sahabat Ini bukan kabel Sembarang kabel Kita sambil foto ya Ini adalah kabel Saya gunakan Untuk Mengganti Kabel Kabel Lass saya Yang ini Yang udah Ini Hangus Karena kabel Lass saya Yang ini sudah saya pakai Sejak tahun 2012 Tambah lagi Ini bukan Rasanya ya Ini bukan tembaga asli Coba kita Kocok Nah Kan ini putih Ini rasanya Bukan tembaga asli Coba kita Kalau tembaga asli Itu kuning Nah Kalau ini putih Ini kalau digesek Gesek Dia putih Tuh Oke Nah saya mau ganti Yang ini Kabel Sudah pendek Lagi ya Kecil lagi Yang mau ganti Ini saya dilepas Ini saya lepas Nanti Ini kameranya Kegulap Nah saya ganti Yang baru Nah sahabat Oke Mantap barangnya Akurannya betul Betul Ini 15 mili Yang diukur Bukan kabel Dalamnya Hah Aduh ya Kabel Dalamnya Paling-paling Hanya 7 mili Saja Tertulis Di Deskripsinya Adalah 25 Mili Tapi yang diukur Orang Yang punya Toko ini Daripada Saya kira Yang 20 mili Dalamnya Nah ini Kalau dalamnya Tentang sampai 20 mili Paling Cuman Berapa mili Ini Ya Dikencangkan Ya Paling 7 mili Sahabat-sahabat Kabelnya Ini Dalamnya Untuk Isinya Serabutnya Lebih besar Yang ini Kalau Ini Dalamnya Nyaris 8 mili Sampai 10 mili Ya Ini tipis Untuk Isolasinya Kalau ini Luar biasa Dua lapis Untuk Isolasinya Jadinya Tebel Dan memang Ini kalau diukur Diameternya 25 mili Oke Sahabat Terima kasih Sudah Menyimak OHJ Banjar Dan UKJ Banjar Untuk Unboxing Kabel Last Listrik Full Tembaga Katanya Si full Tembaga Ya Nanti saya Coba Disolder Jika Disolder Melekat Walaupun Dipanaskan Dengan Semakin Lama Akan Semakin Melekat Tapi Kalau Campur Dengan Aluminium Kalau Disolder Kalau Kepanasan Dia akan Tak Bisa Melekat Oke Karena Aluminium Tak Bisa Disolder Yang Bisa Itu Hanya Tembaga Atau Kuningan Atau Jenis Besi Murni Gitu Ya Yang Paling Enak Dilas Disolder Itu Jat Tembaga Oke Sahabat Sahabat Jadi Bagusnya Ini kan Kita Buka Dulu Gini Abis Kita Buka Kita Potong Dulu Ya Nah Disolder Dulu Habis Disolder Baru Kita Jepit Pakai Bautnya Kalau Yang Ini Tanpa Kita Solder Biasanya Ya Bisa Putus Putus Dia Jadi Kita Solder Dulu Nanti Habis Disolder Baru Kita Buka Bautnya Kita Masukkan Dan Kita Kunci Itu Caranya Sahabat Dan Disini Ada Seng Aluminium Bukan Seng Tembaga Untuk Ngebungkus Kabel Ini Nah Saya Kira Sebesar Ini Lobang Besinya Ternyata Ya Kecil Tapi Tidak Apalah Cukuplah Untuk Lase Listrik Sembayan Misalnya Tidak Drop Asal Matalasnya Tidak Melebihi Besarnya Kabel Ini Artinya Separuh Pasti Tidak Separuh Dari Kabel Ini Akan Bisa Tertahankan Akan Bisa Terhandel Tapi Kalau Matalasnya Besar Lebih Besar Dari Ini Tidak Bisa Menghandel Dan Arus Wisik Malah Kembali Kembali Kemesin Gitu Sahabat Dan Membahayakan Mesin Jadinya Nah Jadi Kalau Menggunakan Kabel Ini Maksimal Untuk Kawat Kabel Kabel Hanya 2 Mili Atau Setengah Dari Ini Karena Ini Sekitar 8 Mili 3 Mili Bisa Tapi Kan Drop Oke Sahabat Terima Kasih Sudah Mendukung Haji Banjar Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Yang Belum Like Like Dulu Yang Mau Comment Dimana Beli Alat Alat Seperti Ini Yang saya unboxing Sebelumnya Juga yang ini Dimana Belinya Silahkan Comment aja Kalau Memerlukan Nanti Sewaktu-waktu Akan Saya Buka Dan Saya Balas Tapi Saya Jarang Online Saya Jarang Sekarang Saya Sangat sibuk Sekali Jadi Jarang Untuk Membuka Youtube Dan Untuk Mempublish Video-video Saya Juga Lewat Penjadualan Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh